Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan menyampaikan ringkasan materi dan pembahasan soal. Ini IPA untuk anak-anak ibu yang kelas 7, ini bab 1, objek IPA dan pengamatannya anak-anak. Ini dari buku IPA kelas 7 BSE semester 1, defisi 2017, ada di halaman 1-13. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Materi yang pertama yaitu A. Penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengamatan. Menggunakan panca indera, ini pengamatannya bisa menggunakan panca indera artinya dengan mata, dengan telinga, dengan melihat, dengan mendengar, dengan kulit itu artinya dengan merabah. Termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Jadi, selain menggunakan panca indera, kita bisa melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi, tujuan pengamatan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Di sini sudah ada gambarnya, gambar 1.3, melakukan pengamatan, anak-anak. Yang kedua adalah membuat inferensi. Artinya, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, kita merumuskan penjelasan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Ini kita membuat pola hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkirakan. Ini setelah pengamatan, kita membuat inferensi. Yang ketiga, kita mengomunikasikan. Mengomunikasikan kepada orang lain hasil penyelidikan tadi. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Jadi, kita bisa mengomunikasikan hasil penyelidikan kita dengan setara lisan maupun dengan tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan. Ini bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Setelah membuat inferensi, kita mengomunikasikan hasil pengamatan. Jadi, Ibu jelaskan di sini. Ibu beri penjelasan di sini. Ini proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan ilmiah adalah yang pertama adalah pengamatan. Ibu tulis di sini. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan. Ibu lanjutkan, anak-anak. Objek yang dipelajari dalam IPA melibuti seluruh benda di alam. Dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturan. Melibuti objek yang dipelajari dalam IPA itu melibuti benda, seluruh benda yang ada di alam. Artinya, bisa ini benda mati, bisa juga benda hidup. Dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturan. Di sini ada gambar 1.7. Dari sisi ukuran, dari sisi ukuran objek yang diamati dalam IPA itu mulai benda renik. Ini yang kecil, yang sangat kecil seperti atom di gambar A di sini. Hingga galaksi di jagad raya. Gambar B di sini. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik. Misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar. Misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagad raya ini. Gambar 1.8 di sini. Menunjukkan berbagai makhluk hidup dan lingkungannya. Yang dapat dijadikan objek pengamatan di dalam IPA. Gambar A di sini virus. Gambar yang B di sini pohon besar. Dan gambar yang C ini objek pengamatannya adalah ekosistem laut. Dibu lanjutkan anak-anak. Ini perlu diketahui. Pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi empat. Yaitu yang pertama adalah fisika, kedua kimia, ketiga biologi, dan keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Aku jelaskan yang pertama, fisika. Mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lain. Yang kedua, kimia. Meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan jadu. Selanjutnya, biologi. Kalau biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan. Mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luar. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Mempelajari asal mula bumi, perkembangan, dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lain. Ibu ringkas, jadi pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi empat. Yaitu fisika, ini tentang materi, energi, gaya, cahaya, dan sebagainya. Kimia ini penyusun dan perubahan jadu, biologi, sistem kehidupan. Dan yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Ini mempelajari tentang bumi, bintang, planet, dan sebagainya. Ibu bahas materi B, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang pertama, pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskisikan suatu benda. Misalnya, mendeskisikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, masa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan masa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur ini disebut besar. Contoh, kalau tinggi badan ini berarti besaran panjang. Kalau umur ini besaran waktu, masa tubuh ini besaran masa. Ibu ulangi sekali lagi. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Kalau tinggi badan ini besaran panjang. Umur ini besaran waktu. Selanjutnya, masa tubuh ini besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur ini. Arti dari mengukur. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu disebut dengan mengukur. Misalkan saja, kalau kita mengukur panjang buku. Ini kita membandingkan suatu besaran, yaitu panjang dari buku, dengan besaran sejenis. Besaran sejenisnya, ini besaran panjangnya adalah penggaris yang digunakan sebagai satuan. Gambar 1.10 di sini. Mengukur dengan satuan depah. Ini mengukur dengan satuan depah. Bagaimanakah kemungkinan hasil pengukuran dua orang terhadap panjang sebuah benda jika satuannya depah? Tentu saja, kalau satuannya depah, seperti ini, hasilnya relatif. Karena panjang depah, setiap orang itu berbeda. Ini karena hasil pengukuran ini bisa berbeda setiap orang, maka depah ini termasuk satuan tidak bagus. Ibu beri penjelasan di sini, keterangan di sini. Depah ini termasuk satuan tidak bagus. Karena hasil dari pengukuran panjang dengan depah ini, setiap orang bisa berbeda panjang. Selanjutnya di sini, gambar 1.12, ada mistar atau penggaris. Perhatikan, perhatikan satuan baku yang tertulis dalam mistar ini. Di sini ada milimeter, ada inci, ada juga sentimeter. Jadi, ibu tuliskan di sini, sentimeter ini. Dalam penggaris di sini, ini merupakan satuan baku. Satuan panjang baku ini, kalau depah ini, merupakan satuan tidak baku. Baik, ibu melanjutkan membahas tabel 1.1, awalan satuan dalam SI, artinya sistem internasional, dan kelipatannya. Ini ada awalan Tera, simbolnya adalah T besar, kelipatannya dalam bentuk bilangan pangkat dengan basis 10, ini 10 pangkat 12, artinya 10 pangkat 1 triliun, anak-anak ini. Selanjutnya, awalan Giga, simbolnya G besar, 10 pangkat 9, artinya 1 miliar ini. Mega, simbolnya M besar, 10 pangkat 6. Awalan Kilo, simbolnya K kecil, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 itu sama dengan seribu. Ini, Hecto, simbolnya H kecil, 10 pangkat 2, ini sama dengan seratus. D, K, simbolnya D kecil, A kecil, 10, disini artinya 10 pangkat 1. B, C, simbolnya D kecil, 10 pangkat negatif 1, ini sama dengan 0,1 anak-anak, 1 persepuluh. Sedangkan, Senti, simbolnya C kecil, ini 10 pangkat negatif 2, ini sama dengan 0,01. Mili, simbolnya M kecil, 10 pangkat negatif 3, ini berarti 1 persepuluhnya, anak-anak, 0,001. Selanjutnya, mikro, simbolnya adalah Miu, 10 pangkat negatif 6, ini 1 per 1 juta, anak-anak ini. Dan nano, simbolnya adalah N kecil, 10 pangkat negatif 9. Sistem internasional lebih mudah digunakan, karena disusun berdasarkan Kelipatan Bilangan 10, seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 ini. Penggunaan awalan di depan satuan dasar SI menunjukkan bilangan 10 per pangkat yang dipilih. Misalnya, disini awalan kilo, berarti 10 pangkat 3. Kalau awalan kilo, disini, ini berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti kalau 1 km, 1 km berarti 1 x 10 pangkat 3. 1 x 10 pangkat 3 berarti 1 x 1000, ini sama dengan 1000 meter. Contoh lain, pembangkit listrik menghasilkan daya 500 MW. Yang berarti sama dengan meganya ini, meganya ini 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu 1 juta, berarti 500 dikali 1 juta, 500 juta. Jadi, sama dengan 500 juta kuat. Penulisan awalan ini untuk menyederhanakan angka hasil pengukuran, sehingga mudah dikomunikasikan kepada pihak lain. Karena kalau ditulis 5 juta MW ini terlalu panjang, atau kalau 10 pangkat 9, disini, 1 miliar misalnya. Ini penulisannya terlalu panjang. Akan lebih mudah, misalnya kalau 5 juta Watt, ditulis dalam 5 MW. 10 pangkat 3 meter sama dengan 1 kilometer. 1 cm tadi, 1 cm ini sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Kalau ditulis dalam bentuk desimal, seperti ini, 0,01 meter. Akan lebih mudah ditulis dalam bentuk 10 pangkat negatif 2 meter. Ibu lanjut ke materi, bandingkanlah besaran dan satuan pada mikroorganisme. Mikroorganisme ini berarti organisme yang sangat kecil. Bakteri memiliki panjang sampai 10 mikrometer, anak-anak. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang bakteri atau virus? Jelaskan jawab. Ini gambar 1.14. Apa satuan yang digunakan untuk mengukur bakteri? Kalau bakteri tadi menggunakan mikrometer. Baik, pembahasannya ada di sebelah kanan, disini. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. Sudah Ibu jelaskan. Di atas tadi, kalau 1 mikro, kalau meter, ini 10 pangkat negatif 6, satuannya meter. Panjang bakteri adalah 10 mikrometer, anak-anak. Ini artinya 10, kalau kita jadikan satunya menjadi meter, dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Ini sama dengan, kalau bentuk perkalian, 10 ini artinya 10 pangkat 1. Ini kalau bentuk perkalian, eksponennya kita jeprahkan. Ini sama dengan, 10 pangkat 1 dikurang 5. Sama dengan, 10 pangkat negatif 5 meter. Ini sama dengan, 1 per, disini 1, 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 per 100 ribu meter. Ini kalau dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, sekarang kalau virusnya, satunya nanometer. 1 nanometer sama dengan, 10 pangkat negatif 9 meter. Panjang virusnya tadi adalah, 100 nanometer. Sama dengan, 100 dikali 10 pangkat 9 meter. Ini, 100 ini sama dengan, 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Sama dengan, 10 pangkat 2 dikurang 9. Sama dengan, 10 pangkat negatif 7 meter. Kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa, menjadi, ini pangkat negatif 7 berarti, 0-nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 juta nanometer. Kalau bakteri itu, 1 per 100 ribu meter. Kalau virus, 1 per 10 juta meter. Sudah kelihatan disini, ibu bandingkan. 10 pangkat negatif 5 itu lebih besar daripada 10 pangkat negatif 7. Ini berarti, panjang bakteri ini lebih panjang daripada virus. Jadi, berdasarkan data tersebut, bakteri lebih panjang daripada virus. Ibu kemateri pengukuran jarak pada benda langit, anak-anak. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah Satuan Astronomi atau SA dan Taun Cahaya. Perlu anak-anak ketahui, 1 SA ini sama dengan jarak bumi dan matahari. Itu sama dengan 150 juta kilometer. Kalau satuan satu tahun cahaya, ini sama dengan jarak tempuh cahaya selama satu tahun. Itu jaraknya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Satuan Astronomi Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Baik, Ibu bahas di sini. 1 SA ini sama dengan 150 juta kilometer. Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Kalau satuannya kita jadikan SA, berarti kita bagi dengan 150 juta kilometer. Kilometer dengan kilometer, kita sederhanakan. Juta dengan juta, kita sederhanakan. Di sini 0 dengan 0, kita sederhanakan. Tinggal 590 dibagi 15. Sama dengan 39,33. Ini 3,33 terus anak-anak. Ini SA, satuan astronomi. Ibu lanjutkan ke materi ayo kita latihan anak-anak. Soal nomor 1, apakah yang dimaksud dengan mengukur? Dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang bagus? Baik, Ibu bahas di sini. Mengukur, tadi sudah Ibu jelaskan, merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, membandingkan panjang buku dengan penggaris, besaran sejenis yaitu penggaris yang dipakai sebagai satuan. Dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang bagus? Dalam melakukan pengukuran, harus menggunakan satuan pengukuran yang bagus agar bisa diterima oleh semua orang. Tidak jadi kesalahpahaman maksudnya anak-anak. Semua orang bisa menerima. Soal yang kedua, berilah contoh besaran yang satu hanya dalam sistem internasional adalah sekon atau detik. Kalau ditanya besaran, contoh besarannya adalah besaran waktu anak-anak. Ini, besaran waktu. Contoh besaran yang satu hanya dalam SI adalah sekon atau detik adalah besaran waktu. Misalnya, waktu yang dibutuhkan Benny untuk berjalan dari ruang tamu ke halaman rumah adalah sepuluh sekon. Di sini, menggunakan satuan sekon. Besarannya adalah waktu. Kalau ditanyakan besaran saja, besarannya adalah waktu. Kalau contohnya, ini contoh selanjutnya adalah dari besaran waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan Benny untuk berjalan dari ruang tamu ke halaman rumah adalah sepuluh sekon. Ini satu hanya sekon. Lanjut ke soal nomor tiga. Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 SA, anak-anak. Berapa jarak ini dalam kilometer? Yang ditanya dalam satuan kilometer. Ini pembahasannya. 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 SA. Ini sama dengan 30 x 150 juta kilometer. Sama dengan 4 miliar 500 juta kilometer. Kalau Ibu singkat menjadi 4,5 miliar kilometer. Jadi jarak Neptunus dengan matahari adalah 4,5 miliar km Lanjut ke soal nomor 4 Mengapa semua ilmuwan dan produsen atau penghasil barang-barang pabrik di seluruh dunia Harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama Ini menggunakan satuan baku yang sama Ini pembahasannya semua ilmuwan dan produsen barang-barang pabrik di seluruh dunia Harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama Karena alatan yang pertama agar hasil pengukurannya tetap anak-anak Tetap atau konsisten maksudnya kalau 1 kg ya tetap 1 kg Yang kedua universal atau umum artinya bersifat umum Ini bisa diterima oleh semua orang dan juga bisa digunakan di berbagai negara Karena kalau ilmuwan ataupun produsen barang-barang pabrik ini barang yang dihasilkan Tidak hanya mungkin dipasarkan di satu negara bisa di berbagai negara Sehingga kalau satuan pengukurannya adalah satuan baku ini negara lain juga bisa menerapkannya Yang ketiga atau yang C adalah agar tidak ada masalah Ketika ingin beralih dari satu-satuan ke satuan yang lainnya Misalnya 1 kg dijadikan gram Ini akan lebih mudah 1 kg sama dengan 1000 gram Ibu sudah selesai membahas sampai dengan halaman 13 Untuk materi selanjutnya anak-anak bisa menonton di video ibu selanjutnya Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam latihan Terima kasih Terima kasih